Sekerja apa dan cipta lagunya, cerita tentang apa sih? Oke, lagu ini kan memang liriknya saya tulis itu 2019. 2018 kan Andika, basis kita harus berpulang dulu karena sakit. Dan 2019 karena memang kekangenan saya, kerinduan saya sama Andika. Saya tulislah lirik lagu ini, nadanya disempurnakan sama Ari. Kita rekam di 2018, tapi memang baru kita rilis di 2018 ya. Ada beberapa pertimbangan lah, dari label dan sebagainya. Ya waktu itu pas COVID juga ya, break 2020-2021, akhirnya rilis dulu yang aku pernah terbuka. Habis itu, 2023 dikasih kesempatan kepada para Ayu untuk oke, lagu ini. Karena mereka mungkin lebih relevan saat-saat ini. Jadi memang lagu ini tentang curahan hati saya aja, memang lagi kangen aja. Tapi kita gak bisa ketemu ya, cuma bisa disampaikan lewat lagu ini. Dan single ini mempersembahkan untuk almar dulu? Betul. Lagunya memang kita, kalau di video kliknya nanti teman-teman bisa lihat. Di akhir itu ada, kita memang dedikasiin almar dulu. Dari konsep segi musik, ada yang beda gak dari Rispat ini di single baru ini? Lebih bedanya lebih fresh aja ya, karena kita mengesuaikan dengan agensi ya. Agensi, kita esarin semua, tapi benang merah Rispatnya sama padatnya. Kalau sosok Andika sendiri di mata Rispatnya seperti apa sih? Yang pasti orangnya baik ya, orangnya baik kalau ngomong seklos-seklos. Apa adanya ya? Apa adanya. Dia kalau gak suka, kita jelek manggung ya udah, lu jelek banget hari ini gitu. Atau lu bagus, hari ini dia puji gitu. Fair lah, orangnya fair, bercandanya jahil gitu. Orangnya pusil. Pusil. Tapi ya terlebih dari itu dia temen yang sangat baik sih. Temen yang sangat-sangat setia kawannya. Bukan adanya sendiri ini salah satu memberikan, menurutnya itu gak sih, esensi Rispat masih ada sebenarnya? Iya, betul lah ya. Salah satunya memang, ya kita masih punya tenaga, kita masih diberi kesehatan, diberi akal sama aturan, kesempatan juga dapat dari naga suara ya. Ya kita harus menggunakan dengan baiknya. Pokoknya kita berjuang dengan tulus aja. Kita gak ada tendensi apapun, kita berjuang. Selebihnya yang di atas yang kita merasakan. Mungkin reaksi fans sendiri terkait lagu ini untuk Andika seperti apa? Udah ada yang sempat, ini belum sampai sempat? Ya beberapa temen sih, macem-macem ya pendapatnya. Ada yang bilang, sederhana, simple. Lagunya memang mungkin gak serumit yang sebelumnya. Tapi memang mungkin lebih mudah dicerna. Lebih mudah untuk ditaksungan Tio, inti lagunya di sini. Ya macem-macem. Ada yang bilang fresh. Related. Related banget. Ada yang baru kehilangan. Siapa dengerin lagu ini. Mereka dapat langsung feel lagu ini. Tapi dengan adanya single ini untuk memperkenalkan para GMZ nih sekarang. Dan musik juga banyak banget. Cara krisis pati seperti aku nih. Ada sekarang nih. Ya pasti kita ngikutin polong-pongong negasuara ya. Yang dimana sekarang kita pergi ke Pecsos. Iya. Ke Pecsos. Ke Pecsos. Ke Pecsos. Karena itu yang banyak banget. Gensin biat. Iya. Iya.